Sepisah mungkin jangan terkena sinar matahari secara langsung Tapi anggrek ini tetap butuh sinar matahari Bagaimana caranya? Ya kita letakkan di tempat yang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih kepada para subscriber Para penonton setia yang selalu pantengin di channel Alamanda Garden Sobat pecinta bunga pada kesempatan kali ini Kami akan mengulas tentang tanaman bunga Salah satu tanaman bunga yang memang cantiknya sudah luar biasa Tiada tanding, tiada banding Di sini kita akan mengulas sedikit tentang anggrek bulan Anggrek bulan punya nama ilmiah Palainopsis Amabilis Anggrek bulan ini adalah salah satu tanaman yang sangat digandrungi Oleh kaum hawa pada umumnya Tapi tidak menutup kemungkinan Banyak juga para bapak-bapak atau mas-mas Para laki-laki itu yang juga sangat suka Anggrek bulan ini Anggrek bulan ini Karena memang cantik sekali Nah Yang kita bahas di sini adalah Anggrek bulan Karena untuk anggrek dendro besok lagi ya Di video kami selanjutnya Anggrek bulan Atau nama lainnya adalah Palainopsis Amabilis ini Ini punya warna yang cukup menarik Dan banyak sekali corak-coraknya ya Ini di sini kami punya beberapa Karena kebetulan Kami juga Menjual tanaman hias ya Jadi kebetulan ini masih ada Karena kemarin sudah Sudah laku beberapa ya Sudah diambil para customer Dan ini Ini masih lumayan sih Warnanya masih agak komplit juga Oke kita bahas satu persatu ya Teman-teman ya Nah ini Ini anggrek bulan Ini ada warna kuning ya Kuning lidahnya Lidahnya merah Agak ada motifnya garis ya Nah ini kuningnya Begitu kuning cerita Nah ini saya amin Coba Nah ini kebetulan yang saya punya Yang saya Dagangan saya ini ya Ini anggreknya ada 2 tangkai bunga Dan ini yang mekar baru 3 atau 4 ya Ini 4 kuntum aja Dan ini batangnya Tangkai bunganya ini masih ada Kenop-kenopnya Jadi nanti masih bisa mekar lama Ya Ini Ini juga subur Cantik ya teman-teman ya Ini warna kuning Selanjutnya Saya juga punya warna Nah ini coraknya ini garis-garis Ya Ya ini sebenarnya warna dasarnya Kuning Tapi ada Didominasi warna Garis-garis merah Tapi ini warna dasarnya ada kuningnya Ya Dan ini Untuk lidahnya Ini warnanya Pink kemerahan Cantik ya Ya Ini masih ada tangkai cabangnya Nah Ini masih ada Kenop yang belum Mekar Nah Ini juga masih ada Ini calon tangkai Cabang tangkai yang baru Subur sekali ya Jadi nanti masih lama Untuk Menikmati indahnya bunga ini Selanjutnya Saya taruh dulu Ada warna Ini ya Peach ya Warna dasar peach Dan ada Garis pinknya Tadi hampir sama dengan ini Tapi sebenarnya tetap beda Nah Beda ya Kelihatan bedanya ya Teman-teman ya Nah ini Tengahnya agak lembut ini Dan ini lidahnya juga Warnanya Merah Keping-pingan Ya Ini juga Ya Kenopnya masih banyak Saya juga punya warna orange Ini Ini warna orange Terus Agak polo sih Tapi tetap ada Motifnya sedikit Untuk warna orange ini Saya punya beberapa kali Dia ini lebih Mudah berbunga Lihat saja ini Satu Satu Pohon saja Ini Tiga tangkai bunga Dan Satu tangkai bunga Ini Masih bisa Bercabang-cabang Ya Ini Kenop semua ini Jadi Ini Wow Nanti Bisa bayangkan ya Teman-teman Kalau dia Mekar semuanya Pasti cantik banget Full bunga Ya Begini ya teman-teman Selanjutnya Selanjutnya Ada warna putih juga Putih sih Warna dasarnya putih Tapi ini Ada trotol-trotol Pinka unguanya Juga cantik Juga double-double Tangkai bunga Ya Bagus Kemarin ada yang putih Polos sih Tapi sudah laku Ya Nah ini ada Warna kuning Lidah Merah Ini warna kuning Ini warna kuning Tapi tidak sekuning Yang pertama tadi Ya Yang pertama tadi Coba Saya Sambingkan Biar bisa Nah Kelihatan ya Ini Kuningnya Lebih kuning Yang pertama ini tadi Ya Dan lebih lebar Yang pertama tadi Jadi Agak bulan ini Walaupun Warnanya kuning gitu ya Tapi sebenarnya Banyak sekali Kuning itu macem-macem Warna Orang juga macem-macem Jadi Sangat beragam cantiknya Selanjutnya Kita kesini Nah Nah Ini ada warna ungu Nah Ini Ini Agak unik ya Saya dapat ini Agak beda Ini mahkotanya Cuman Tiga aja Ini Tiga Lai Satu Dua Tiga setiap Untungnya Ya Aduh Aduh Tersini ada Lidahnya Kayak lidah ini Tumpuknya Tiga ini Ini unik ya Enggak seperti yang lainnya Masih ada Kenopnya juga Warnanya ungu Cantik ada bintik-bintiknya juga Dan ini juga ada Dabal tangkai Kita beralih ke ungu yang besar Yang lebih besar ini Nah ini ada ungu 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 juga Lidahnya juga warna merah Keunguan Ya Ini Ini juga double tangkai semua ya Bekar cantik sekali Ini juga ungu Tapi lebih ke Warna Banyak warna putihnya Kalau kita sandingkan ya Akan jelas bedanya Sama-sama ungu Tapi tetap beda ya Kalau ini banyak ungunya Kalau ini banyak Warna putihnya Ini juga double tangkai semua Nah itu Masih double tangkai Masih ada Kenopnya Ini putih Seperti yang tadi ya Dan ini yang Besar Ini paling besar ya Ini Paling besar mahkotanya Ini besar sekali Ini hampir Nah ini telapak tangan saja Saya saja segini ya Besar sekali Ini juga ungu Tapi dia Perpaduan warna ungunya Ada ungu tua Putih Ungu muda Dan lidahnya Ini juga warnanya Wow ya Ada putih Ada orangenya Cantik sekali Ini juga Kenopnya masih panjang ini Ya Itu tadi ya teman-teman ya Itu jenis Anggrek bulan yang Ungannya besar Nah Teman-teman Anggrek bulan itu Ada juga yang kecil ya teman-teman Nah Ini saya juga punya ini Nah Ini kemarin sudah beberapa yang Bagus sih Ini masih ada warna yang Nah Ini Anggrek bulan Bulan mini Ya ini bulan mini Walaupun mini Tapi cantiknya tetap maksimal ya Coba kita sandingkan Dengan yang besar Agar kelihatan bedanya Ya Ya Segitu ya Ya Mini dia kecil Walaupun kecil ini juga Double tangkai ya Ini masih Knopnya masih banyak Ini Untuk pohnya juga Lebih kecil juga Ini Nah Ini 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 belum mekar sempurna Ini ungu tua Ungu tua kemerahan kayak Bledjack ya Kayak IDC Tapi ini mini Nah Ini juga Ini Ini masih belum mekar Ini warnanya sama Dengan yang ungu tua tadi sama Terus ini Ini ada warna 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 orange Orange Ke pink Pinkan Ada garis-garisnya Ini tangkainya satu Tapi dia ada cabangnya Ya Ini ada cabangnya Ini cabang nanti Kalau berjabang Dia akan muncul Knopnya Selanjutnya Ini juga ada Ya Ini Ini Tangkainya sudah Tumpuk dua Ya Nanti bisa memanjang Dan Muncul knopnya Nah Ini juga Nah Ini Lebih keping-ping Kayak jambu Ya Ini ya Cantik ya Oke Bagus sekali Ketaknya Masukannya Nah Sobat Pecinta bunya Kira-kira Mana Yang anda suka Silahkan Silahkan Boleh dipilih ya Teman-teman Ya Itu tadi Untuk bunganya Ya Dan Untuk daunnya Insya Allah Ini ya Untuk Segar-segar Semuanya Lemuh-lemuh Ya Ya Ini Setiap warna Kita juga punya karakter daun yang berbeda Seperti ini tadi Warna Orange Garis ini daunnya Memang besar Kalau ini warna Yang Peach tadi daunnya Agak Memanjang Kesini memanjang Jadi memang beda Nah Kadang ada Kenop Kenop yang ini 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 kurang bagus ya Seperti ini Mungkin dia kesengat lebah Ya Kurang sempurna Ini gak mekar nanti Ini bisa kita hilangkan saja Kita Seperti ini Kita buang saja Biar Kita buang ya Nah Teman-teman Kita sekarang bahas ke Ini batangnya Nah Pohonnya Plannya Nah Anggrek bulan Memang punya plan yang seperti ini Ya Jadi dia Daunnya di bawah Dan bunganya itu Tangkainya pamanjang Pamanjang Begitu Ya Ini Dari dekat Kita Kita shoot Ya ini Nanti Semakin Dia besar Dia akan menambah daun Ya Dia akan menambah daun Disini Tambah Tambah begitu sampai jari tinggi Dia bisa tinggi sih Bisa Bisa sampai panjang Ya Tapi juga gak Dalam waktu yang cepat ya Dia butuh waktu yang agak lama juga Dan dia ini Ini muncul tangkai bunganya disini Besok Ketika ini sudah kering Dia misalnya mau tumbuh lagi Dia di atasnya Atasnya lagi Atasnya Begitu Jadi tidak Tidak terjadi di bawahnya Tapi dia di atasnya Urut begitu Ya Dan di dalam Di tangkai bunga ini Terdapat Ruas-ruas seperti ini Nah Ruas ini bisa nanti Untuk muncul Tangkai bunga yang baru Seperti ini Nah Ini kan muncul tangkai bunga cabangnya Nah Di ruas-ruas seperti ini Jadi Kalau anda Punya Anggrek pulan Nah Ketika nanti bunganya sudah kering Sudah layu Itu jangan langsung dipotong Karena ada yang sebagian Langsung memotong disini Eman-eman ya Sayang sekali ya Kalau dia Badangnya masih bagus Biarkan saja Nanti dia akan Tumbuh lagi Bahkan nanti di ujung Kenops ini akan tumbuh Panjang-panjang begitu Jadi jangan dipotong Bisa juga nanti pakai Eh Salep ya Ada perangsang bunga Itu salep Itu yang dioleskan Ketika Ini sudah Semuanya bunga sudah kering Ini bisa Dibuka Di ruasnya sini Ini ya Ini ada Penutup ruas ini ya Ini dibuka Terus dioleskan Nah Nanti dia akan tumbuh lagi Nah Tangkai bunga yang baru Jadi begitu ya teman-teman ya Ketika Daunya sudah lari semua Jangan langsung dipotong Tangkainya Sayang ya Nah Ini untuk Bunga yang saya punya Anggrek bulan Untuk Perawatan selanjutnya Penyiraman ya Terutama penyiraman Ini yang penting Yang Harus kita tahu Ketika kita punya Anggrek bulan Seperti ini Untuk jenis Anggrek bulan ini Ketika menyiram Tidak boleh Terlalu banyak Juga tidak boleh Terlalu sedikit Ya Harus sedang Karena kalau terlalu banyak Dia akan Busuk Akarnya Ya Akarnya bisa busuk Dan kalau terlalu kering Juga enggak bagus ya Dia bisa layu Jadi sedangkan saja Untuk penyeraman Kalau untuk Meletakkannya Meletakkannya Anggrek bulan ini Diletakkan di tempat yang Teduh Ya Dia tidak tahan dengan Air hujan Ya Dia bisa rusak Terus Dia juga tidak Tahan Dengan Sinar matahari Langsung Ya Jadi Sepisa mungkin Jangan terkena Sinar matahari Secara Secara langsung Tapi Anggrek ini tetap butuh Sinar matahari Bagaimana caranya Ya Kita letakkan di tempat yang Teduh Dan tidak terkena Sinar matahari Secara langsung Kalau di tempat saya Ini saya buatkan Rumah-rumahan Dan atasnya itu Saya kasih plastik UV Dan saya kasih Paranet juga Jadi dia tidak Kehujanan Dan juga tidak terkena Sinar matahari Secara langsung Ya Begitu ya Ini sepadan Sepadan dengan kecantikan Yang dia berikan Kita juga harus merawatnya Dengan baik Agak Sedikit ribet sih Tapi nanti Kalau sudah terbiasa Itu sudah Sudah bisa Mudah lah Ya Kita akan mendapatkan Imbalanya Dengan melihat Cantiknya Ini akan Akan Apa ya Impas Dengan apa yang sudah Kita lakukan Untuk dia Begitu ya teman-teman Ya Oh ya Ketika 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 Kita membeli Andre film Biasanya ini Masih berupa Soft pot ya Ini soft pot Nah ini Kalau kita beli Ini biasanya Terus kita Mau taruh Di Teras gitu ya Kita akan Menggantinya Dengan pot yang Lebih Pas ya Untuk dia ya Ini pot tanah Biasanya Itu Untuk tutorial Memindahkannya Saya sudah pernah Mensharing Di Channel kami ya Silahkan bisa Disimak Nanti Oke teman-teman Cukup sekian dari kami Mohon maaf Bila ada salah dalam kami Berbicara dan Semoga Bisa Apa ya Menambah pengalaman saja ya Kita sharing pengalaman saja Saya tidak bermaksud untuk Menggurui ya Karena saya juga masih belajar Tapi saya hanya sharing sedikit pengalaman saya Tentang anggrek bulan Begitu ya teman-teman ya Cukup sekian Jangan lupa Like comment And subscribe Dan Tunggu kami dengan video-video kami selanjutnya Di channel Alamanda Garden Terima kasih Yang selalu setia menonton Semua tayangan kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih